Akibat angin kencang mengakibatkan pohon tumbang menimpa pengendara motor di Mamuju, Sulawesi Barat, pada Rabu 13 Maret 2024, sekitar pukul 3.30 Wita Dinihari. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Patidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tepatnya di gerbang kota Mamuju dari arah selatan. Ahmad mengatakan, warga yang tertimpa pohon mengendarai motor metik berwarna putih dan mengalami rusak parah. Kata dia, korban dari arah utara mau ke selatan namun tiba-tiba pohon yang berada di sisi jalan itu tumbang. Lanjut, Ahmad pohon itu tidak sampai menutupi seluruh badan jalan hanya sebagian saja, tapi kabel listrik juga ikut tertimpa pohon. Pantauan Tribun Sulbar.com terlihat kabel listrik terjatuh ke tanah usai di timpa pohon yang tumbang itu. Sebagian ranting-ranting pohon masih menumpuk di sisi jalan. Sementara di dekat pohon tumbang itu, masih ada satu pohon yang menjulang ke arah jalan nyaris tumbang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.